Halo, selamat datang di channel aku Semoga suka sama video pertama aku ini ya Yang tentang make up Jadi mari kita mulai videonya sekarang Pertama-tama, aku pake hair bodys Oliveira Gel Gunanya untuk melembabkan mukaku Dan aku ratain ke seluruh mukaku Selanjutnya, aku pake Garnier Sakura Whitening Serum Cream Lalu aku juga ratain ke seluruh mukaku Di dalam serum ini juga terdapat UV Protection Berikutnya, aku pake oil dari Bio Oil Ini sebenernya skincare rutin aku Dari pagi ataupun malam Ini gunanya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat Bio Oil ini berfungsi banget sih Untuk mukaku Lalu aku pake Agnol Untuk skincare di jerawat aku Ini biasanya untuk mengeringkan jerawat Biasanya aku kalo pake malamnya Besoknya tuh langsung kempes Ini aku total-total aja Di bagian jerawatku yang besar-besar Seperti di video kali ini Tapi karena aku mau pergi Aku agak rata-ratain sedikit Supaya tidak kelihatan warna Agnolan Berikutnya, aku pake Sun Protection dari Emina Ini seriusan deh Bagus banget Karena dia memberikan efek Ngelembabin muka kayak gitu Dan ini udah Tiup ketiga aku Jadi aku sesuka itu sama Emina Sun Protection ini Step berikutnya Aku pake primer dari Pixi Yang series Make It Glow Jadi ini bagus banget sih Dia tuh memberikan efek glowing ke muka kita Tapi bukan memberikan efek Ngecilan pori-pori Dan juga dia memberikan efek whitening secara instan Di kulit kita Nah, buat base makeupnya Aku pake Maybelline Yang Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation Yang shade 220 Natural Beige Meskipun foundation ini full coverage Dia nggak buat kulit kita kering gitu loh Jadi dia Ngasih efek dewy gitu Apalagi tadi kita udah nambahin primer Yang buat muka kita glowing Jadi nggak perlu takut deh Pake foundation ini Buat base-nya blush on aku Aku pake lipstick dari Natasha Yang shade nomor 3 Lalu itu aku tap-tap aja Ke bagian pipi aku Lalu aku seberangin ke hidung Dan nggak lupa juga Aku selalu pasti taro di bagian dagu aku Untuk nge-set seluruh yang ada di mukaku Aku pake bedak tabur dari Pons Yang magic powder Dia Meskipun powder Dia tuh memberikan efek Seperti pakai bedak padat gitu Jadi bagus deh pokoknya Selanjutnya aku pake bronzer Dari Face Recipe Yang shade whiskey coke blush Sebenernya ini bukan bronzer asli Tapi karena warnanya kayak bronzer Jadi udah aku pakein Jadiin bronzer aja Sebenernya ini blush on sih Habis itu aku pake lipstick dari Jordana Yang shade meet dark Yang nomor 9 Ini warnanya ungu gitu Jadi keliatan muka kita lebih cerah deh Kalo pake lipstick yang warnanya kayak gini Terus aku pake mascara dari Cartridge Yang glam and doll Ini mascaranya nggak waterproof Tapi seriusan bagus Banget Karena aku nggak suka pake mascara yang waterproof Dia susah gitu di akunya Dia warnanya hitam banget Sekian video dari aku Terima kasih Jangan lupa subscribe Bye